Minecraft 1.20 bentar lagi akan datang guys Jadi di video hari ini kita akan mencoba menggunakan 40 build hack Minecraft di 1.20 nanti Jadi mari kita cari tau guys, biar kalian tau build hack apa saja yang bisa kita pakai di 1.20 nanti Oke, mari kita mulai dari hanging sign dulu ya Hanging sign ini punya banyak fungsi buat build hack di 1.20 Yang pertama, kita bisa gunakan hanging sign ini buat bikin meja guru atau buat meja belajar Yang lagi ujian, semangat ya Nah, sekarang kita beralih ke tempat mining Hanging sign ini kita bisa jadikan seperti tangga loh yang digantung Lumayan loh menambah kesan seperti tambang yang ditinggal gitu Tapi sayangnya tangganya nggak bisa dipakai ya Karena ini cuma sign Ya, sign Ngomongin tempat mining Kita bisa jadikan hanging sign ini sebagai pagar buat dilarang masuk Kamu yang bisa bikin alasan dilarang masuknya mungkin seperti ada acu malaka ganas mungkin Anyway, daripada kita bahas meme itu ya Mending kita gunakan hanging sign ini sebagai dekorasi buat masak daging babi yang digantung seperti ini ya Dilihat dari perpaduan warnanya kita bisa melihat Yang mana yang sudah matang dan mana yang belum matang Mana ada ya orang makan daging yang terbuat dari kayu ya Kalian kangen nggak main ayunan? Kita bisa gunakan hanging sign ini buat bikin Ayunan yang berbentuk kursi Ya, kalian tau lah bentuk ayunan ini lah Ya, seperti di taman-taman yang lagi berduaan itulah Kalian pasti pernah kan bikin kandang hewan anjing Bukan berkata kasar Tapi kalian merasa kekurangan sesuatu Oh ya, kita lupa naruk pintu buat kandang hewan Ya, kita cukup gunakan hanging sign saja Boom, jadilah seperti pintu Walaupun nggak bisa dibuka ya Selanjutnya Kita bisa gunakan hanging sign ini sebagai dekorasi skop yang tercancap di tanah Macam realistik ya sudah ya Nah, ini buat anak kecil yang suka bermain di taman-taman ini Kita bisa bikin jembatan tali Dimana kalau sampai kaki kita menginjak lubang tali Kita langsung jatuh ke bawah Lumayan buat dekorasi taman bermain anak-anak Setelah kita bermain di taman Kadang-kadang kan di taman kayak ada acara kan Dan pasti kalian pernah lihat kan Kayak ada bendera bunting yang digantung dari gedung-gedung Nah, di sini kita bisa gunakan buat bikin bendera bunting Buat acara seperti peraya ulang tahun mungkin Ya, begitulah Ngomongin tentang perayaan Kita bisa gunakan hanging sign ini sebagai dekorasi buat Lampu-lampian terbang loh Yang biasanya digunakan dalam perayaan Imlek Atau perayaan Waisa Selanjutnya Ini yang suka bikin pelabuhan di Minecraft Biasanya kita kalau build kita kan menggunakan Oaklock Spruce Trapdoor Dan fence kan Nah, kita bisa gunakan hanging sign Sebagai penggantinya fence loh Dan menurutku ini lebih bagus deh Dibanding fence biasa loh Selain hanging sign yang bisa kita gunakan sebagai build hack Kita bisa gunakan kepala piglin sebagai build hack juga loh Aku tahu itu creepy Contohnya kita bisa gunakan kepala piglin ini sebagai tempat latihan Buat bertarung melawan boss piglin seperti ini Atau Kita bisa gunakan kepala piglin sebagai korban piglin yang telah dihukum mati Dan kita bisa gunakan hanging sign juga sebagai pisau tajam Buat memenggal kepala piglin itu Ngomongin tentang kayu ceri Nyujur, aku suka kalau ada pohon sakura di Minecraft Itu menambah kesan kejepangan Buat yang suka bikin bangunan Jepang Aku gak wibu ya guys Kamu nanya? Iya Kita bisa gunakan kayu ceri buat bikin patung babi kecil ini loh Look Mirip kan warna sama modelnya kan? Memang bentuknya babi memang Ngomongin tentang babi Kita bisa gunakan kayu ceri lock Sebagai daging babi yang baru dipotong Dan dipanggal seperti ini Ya, aku tahu ini kelihatannya sedih banget guys Oke, di Minecraft kan sudah ada bayam rawa yang lebih besar kan? Yang bayam Minecraft itu ya Dan ada kodok Dan aku bingung sama Minecraft Kenapa mereka gak nambah siput sih? Biar nambah kesannya lebih rawa lagi Well, untungnya kita bisa menambah garis siput Di Minecraft dengan menggunakan cherry wood seperti ini Lihat, seperti siput kan? Nah, sekarang kita beralih ke build hack illegal Yap, kalian dengar itu kan? Kita bisa gunakan stiver yang aku taruh di bawah lubang ini Sebagai karpet Yap, aku tahu ini kelihatannya rada abuse Tapi yang penting bentuknya seperti karpet Dan karpetnya bergerak ke kanan dan ke kiri Seperti karpetnya berhandu loh Sekarang kita beralih ke cisel lemari buku Pertama, kita bisa gunakan bagian atas rak buku ini Sebagai lantai di Minecraft Rasanya seperti pakai lantai ubin yang bertekstur kayu loh Ngomongin soal tekstur Tekstur cisel bookshelf ini Kalau kita tutupin satu slab batu ya Kelihatannya seperti ada mata loh Yang sedang mengawasi kita di cave loh Biar nambah kesan menakutkan di cave Selain kita bisa gunakan sebagai mata menakutkan di cave Kita bisa gunakan cisel bookshelf sebagai patung totem loh Biar menambah kesan jaman-jaman cowboy Dimana ada suku Indianya ya Oh iya, ngomongin cisel bookshelf Katanya dia punya dua fitur menarik kan Seperti bisa menarik buku dan menggunakan sebagai kunci ruang rahasia Dan di build hack ini Kita bisa menggunakan lemari buku ini buat Menggambar Ya, menggambar Ini aku sudah menggambar Among Us ini sekarang Nah, sekarang kita beralih ke pot Nope, bukan pot tanaman ya Pot yang baru itu ya Kita bisa gunakan pot ini untuk build hack Seperti tempat pengisian air Ini kalian cukup menggunakan bambu fan sebagai pipa air Dan grass pen sebagai air yang sedang mengisi pot itu Dan voila Jadilah tempat pengisian air Selain dibuat mengisi air Kita bisa gunakan sebagai dekorasi tempat penyimpanan TNT Dan dinamit seperti ini Atau kita bisa gunakan potnya sebagai tempat minum hewan Cukup tutupi blok potnya dengan karpet aja Sudah dah, seperti tempat minum hewan loh Atau tempat makan juga loh Bisa buat anjing Atau buat kucing Selain kita bisa gunakan sebagai tempat minum hewan Kita bisa gunakan sebagai pancing bag Dengan menggunakan dua pot dan satu rantai aja Kalau mau latihan tinju, jangan buku potnya sampai hancur ya Selain kita bisa gunakan sebagai buat pancing bag Kita bisa bikin cerobong asap juga loh Cukup stack sampai seberapa tinggi yang kalian mau Dan kita tinggal kasih jaring laba-laba aja dah Udah jadi cerobong asap Kita kembali ke tempat penyimpanan lagi Pot ini bisa kita gunakan sebagai tempat penyimpanan emas koin loh Tuh, bentuk potnya aja sudah macam seperti kantong penyimpanan emas koin loh Nah, sekarang kita membahas tentang bangunan Kalian pernahkah bikin pilar biar interior bangunannya kelihatan bagus kan? Nah, kita bisa menggunakan potnya ini sebagai pilar bangunan loh Atau kita bisa buat bikin tempat masuk gapura juga loh Dengan hanya menggunakan pilar pot saja guys Contohnya seperti ini ya Ngomongin tentang memasak Kita bisa gunakan pot ini sebagai tempat buat masak air Atau buat masak sup Kesukaan kalian Apakah kalian suka soto mungkin? Tulis di komentar ya Balik lagi ke pot Kita bisa gunakan pot ini sebagai pot tanaman Seperti bunga atau sebagai pot tanaman yang tinggi seperti ini Ya lumayan lah buat dekorasi rumah ya Oh ya, ngomongin dekorasi rumah ya Kita bisa gunakan pot, lightning rod, frog light, dan bambu pressure plate Boom Jadilah stand lampu di meja Lumayan lah buat mempercantik interior rumah Sekarang kita beralih ke bambu Kalian pernah gak kepikiran tanaman sehar apa yang gak ada di Minecraft? Yap, tanaman jagung Kalian cukup menggunakan bambu hijau dan satu bone meal Kasihnya sekali saja Dan gunakan bambu fence juga Tuh, lihat kan? Kelihatan seperti menanam jagung kan? Atau kita bisa gunakan bambu ini dibayang rawa-rawa juga Di rawa-rawa katanya ada tanaman yang warnanya coklat Aku gak tau namanya apa Tapi dengan adanya dekorasi tanaman seperti ini Ini menambah kesan yang lebih rawa lagi Ngomongin tentang blok bambu Kita bisa gunakan blok bambu ini sebagai tempat pengumpulan bambu Kemudian ikan menggunakan papan sain Atau bambu-bambu yang ditumpuk sampai bersetak-setak Tengah menggunakan perahu bambu saja Selain itu, kita bisa gunakan bambu pressure plate Sebagai tempat piring makan suci Aku gak suka sushi guys Kita beralih sedikit tentang buah-buahan Dimangkat kan ada buah pumpkin kan? Nah, kalau kalian ngeliatin tekstur bambu bloknya ini Ya, hampir sedikit mirip lah Walaupun warnanya berbeda ya Kita tinggal kasih glow lichen Langsung mirip seperti pumpkin yang busuk Kembali lagi ke sayuran dan buah-buahan Dimangkat kan ada melon, pumpkin, dan terong Oh, wait Kok ada terong di Minecraft? Benarnya itu bukan terong Itu cukup menggunakan seri wood block Dan si pickle saja Oh ya, ngomongin tentang buku ya Kita bisa bikin bukunya ditaruh di atas meja Kita hancurkan satu blok ke bawah Kemudian kita pakai armor stand Dan helm yang sudah dikasih Hiasan yang dari fitur 1.20 ini Dan kita dorong bloknya dengan piston Boom, jadilah buku yang didetakkan di atas meja Dan yang terakhir Kita ngomongin tentang bahan makanan Kita bisa menggunakan bambu button ini Sebagai dekorasi batang keju Atau mentega Hah, ini aneh ya dari warnanya ya Kok warna kejunya dan menteganya Kayak sudah busuk ya Oh, oh my god, bon ya Sub indo by broth3rmax